Al-Fatihah 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 Sebenarnya 52 dibalik 25 Ustaz Kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan masalah keluarga ini Karena Penting sekali ya Keluarga itu sebagai Fondasi peradaban Kita Kalau bicara masalah keluarga Saya itu teringat di studio ini juga Ustaz Dulu Tahun 2003 Saya diamanan oleh Ustaz Muin Untuk mendirikan radio Mungkin dari pemirsa Ibasca TV Ada yang Pernah dengar dan sebagainya Tahun 2003 Di studio ini Dan ada dua acara Yang saya dulu Mengawali di tahun 2023 itu parenting Kita ingin Berbagi Pengalaman, berbagi ilmu Dengan para pemirsa, karena kita itu Menjadi orang tua kan automatically Secara otomatis Dan kita punya anak itu seringkali kan Tidak dipersiapkan dengan ilmunya Padahal anak itu Seringkali Punya banyak Sisi yang harus kita dalami Nah Kita bicara itu, kemudian yang kedua Kalau kita bicara Mendidik anak, tentu Tidak bisa lepas dari bagaimana Suami istri Harus kemudian menata keluarganya Maka dulu Selain parenting Saya punya Materi siaran Judulnya Mawadah Menghadirkan Cinta Di dalam keluarga Masya Allah Nah Kita berbincang seputar itu Ustadz Mungkin Ustadz bisa menyampaikan dulu Kapan mulai tertarik Dan hal-hal yang berkaitan dengan parenting Alhamdulillah Ini menarik sekali Berbicara parenting Dan sekaligus Ini nyambung Silaturohimi Reuni Saya dulu belajar ke IC FM ya Iya Jauh-jauh dari Seragentina Kesini untuk belajar Tahu caranya radio Seperti apa Tapi dibalik itu Yang menarik Buat saya adalah Kita Perlu ya Memberikan perhatian Pada Keluarga Jadi keluarga itu Yang saya katakan Menjadi Sumber Kesuksesan Dalam Segala hal Dalam artian Keluarga itu Sebuah spirit Yang akan Mengantarkan orang Kepada Kesuksesan Di bidang Apapun Bahasa kerennya Keluarga beres Karir sukses Nah Ini mungkin jadi judulnya Nanti Karir Sukses Jadi Gini Kalau Anda Tidak mampu Mengurusi keluarga Tidak mampu Membereskan keluarga Tidak mampu Mengelola keluarga Jangan harap Anda Bisa Mengelola Organisasi Mengelola Perusahaan Atau mengelola Bahkan Kepemimpinan yang Lebih luas ya Karena Dari Doa ya Tentang keluarga Saja Kita sudah Jelas Sini Jadi Kalau kita Mengasuk Kepada Doa ini Ini spiritnya Bukan hanya Di dalam keluarga Saja Tapi Keluarga yang Menjadi Inspirasi Kepemimpinan Nah Ini luar biasa Jadi Misalnya Orang Kalau mau memimpin Sebuah peradaban Ya harus dimulai Keluarganya Mampu Menjadi Keluarga Teradan Nah ini ada cerita sedikit ya Saya dulu Waktu awal Nikah Itu nulis Bukunya apa Menjadi Muslimah Kahva Itu buku pertama kali Yang saya tulis Karena saya ingin Bersama Istri saya Memujudkan Keluarga yang Asmara ini Sekarang istrinya Asmara Asmara As-sakinah Mawadawar Nah Nah itu Makanya perlu Kalau ketemu Pak Solen Selalu ada judul baru Asmara As-sakinah Mawadawarohma Nah salah satu Inspirasinya Saya ingin Menasihati Istri saya Yang masih baru saat itu ya Sekarang juga baru Baru sekian puluh tahun Baru tiga puluh tahun ya Nah Saya Masih merasa Belum pede Maka Saya ingin Memberikan insight Kalau bahasa sekarang Dengan menuliskan buku Sehingga ini buku ini dibaca oleh istri Sehingga terwujud profil Musrimah Kahva Nah ini menarik sekali Jadi Sebenarnya perhatian tentang keluarga ya Dari situ Tentang pendidikan anak Dari situ Memunculkan Ruh ya Tarbiatul Aulat Bahkan ini Ini mungkin jarang-jarang dibahas ya Saya Mahar untuk pernikahan Saya Menikahi istri saya itu apa? Bukunya Tarbiatul Aulat Vilislam karya Sheikh Abdullah Nasihulwantu Itu buku itu Saya kebetulan Saat itu jualan buku Karena Wah ini saya mau menikah Kira-kira cocoknya Maharnya apa? Coba Mahar saat itu harganya cuma 6 ribu Karena saya bakal bukan Dapat diskon ya Tapi buku itu Fenomenal dan monumental Saat itu hampir semua ikhwah Di zaman tahun 90-an itu Rata-rata punya Nah saya Apa Maharnya buku itu Sebagai bekal Untuk mendidih anak Dan ternyata Ini insight yang kedua Ternyata istri saya Saat itu Sebelum jadi istri saya Juga pernah Punya kerentek Nanti ingin punya mahar Buku itu Jadi ternyata ada Perpaduan dua hati Ketika dua hati menyatu Dan disatukan oleh buku itu ya Buku itu dalam sebuah pernikahan suci Masya Allah Maka saya sekarang nulis buku juga Judulnya apa? Nasihati aku dengan cintamu Judulnya itu menarik Di setiap kata yang terucap Akan selalu ada Noda yang mengiringi Di setiap laku yang diperbuat Akan selalu ada Hati yang terlukai Lagunya itu sudah dirilis oleh apa? Maedani Sudah dirilis? Oh iya makanya Itu ciptaan Antum itu? Ya kerjasama dengan Maedani Sairnya itu? Ya Jadi saya sama Maedani Saya kasih judul Kemudian mereka bikin sair Kita olah bareng Mereka yang lebih canggih Saya cuma ngasih insight-insight Ternyata jadi Termasuk yang keren Arrangementnya Antum juga ya? Ya mereka Saya akan Cuma Antum itu multitalenta ya? Ya Biar nanti anaknya bisa Bisa berkembang Karena setiap anak istimewa Ada yang suka ini Nah ini termasuk parenting juga Orang itu harus Melatih talentanya Bermacam-macam Iya Nah itu Saya yakin Semuanya itu Memang harus mulai dari Kesadaran suami dan istri Terlebih dahulu kan Ustadz kan? Bagaimana kemudian Mengokohkan ikatan Kan gitu? Karena memang pernik-pernik Di rumah tangga itu Kalau pernik-pernik Antara suami dan istri Tidak selesai Rumah tangga Tidak akan pernah Selesai kan gitu Ya makanya Upaya yang pertama Untuk bisa mencapai Tadi yang Antum Sampaikan Rumah beres Karir sukses Itu tadi Ya itu kan Mestinya kita harus Mampu menciptakan Apa yang Rasulullah SAW Sampaikan Baiti Janati Jangan sampai Nanti rumah kita Malah menjadi Nerakaan Kan ada seorang Psikolog keluarga itu Ngatakan begini Kalau toh ada Surga yang diturunkan Di dunia ini Itu ada di rumah Tapi kalau ada Neraka yang diturunkan Di dunia ini Ini juga ada di rumah Iya kan? Orang jaring kali Kemudian rumah itu Seperti neraka Dan sebagainya Gak bisa menikmati Akhirnya apa? Ya suaminya Merknya adalah Merk jarum super Garang di rumah Suka Pergi Karena gak bisa Menikmati itu Nah gimana itu Harus mulai Kalau Antum tadi Mulai dengan Ya sudah lah Ini Perpaduan hati ini Akan lewat buku Itu kan berarti Menyatukan visi Terlebih dahulu Gimana itu Saya punya quote Keluarga Kompak Sukses Mendidik anak Keluarga kompak Sukses Jadi gini Ayah dan ibu Itu dalam sebuah Keluarga itu Saling melengkapi Saling menyempurnakan Saling menginspirasi Kalau bahasa saya Bagaimana keluarga kompak Sukses Mendidik anak Itu artinya Karena dari Dua latar belakang Berbeda Tetap suami istri Harus berbeda Kalau sama kan gak bisa True nanti ya Nah Jadi karena berbeda itu Kemudian menyamakan Titik temunya Dan itu Ada dalam doa juga Maka saya sering mengatakan Puncak parenting Adalah doa Doanya ada tadi Robana Hablana Ada Robi Habli Mina Solihin Ada juga Robi Jalni Muki Masalah Wamin Zuriyati Robana Wata Kobbal Doa Nah kalau suami istri Sudah sepakat Nah ini Ada yang menarik Nanti ini Ini juga jarang Diungkapkan Jadi suami Itu harus tahu Kelebihan istri Lalu menceritakannya Kepada anak Istri juga Bisa mengetahui Dan betul-betul Mengetahui kelebihan suami Dan menceritakannya kepada anak Sehingga gini Suami istri Satu frekuensi Satu kesamaan Kemudian Mereka kompak Dalam mendidik anak Jadi gini Misalnya Istri sama suami Sedang LDR Anak di rumah Nah Si istri Dia membangun Membangun Integritas Suaminya kepada anaknya Mas Nak Lih Ndok Bapakmu orang soleh Orang yang baik Beliau sedang berjuang Mari kita doakan Semoga Nanti Kalau toh pulang Seperti Bang Toib Dia membawa Segenggam permata Dan sekarung beras Tidak hanya jadi jarum super Tapi mungkin kadang Ayah harus jadi Sima tupang Siang malam Tunggu panggilan Karena harus tugas dakwah Nah kita sering memahami Sehingga apa Ibu itu Mengkonsolidasikan putra-putrinya Sehingga putra-putrinya Hormat kepada ayahnya Demikian juga Ketika seorang anak salah Keliru Dia Sang ayah Menasihati anaknya Karena Sana kamu minta maaf Sama umi Sama ibu Kenapa ya Jadi kalau suami istri ini Seperti ini Kompak dalam mendidak Insya Allah Anaknya tidak terjadi Sisofrenia Tidak terjadi Pecah kepribadian Atau tidak terjadi Kepribadian ganda Dan ini penting Karena apa Anak akan melihat Sosok orang tua Menjadi teladan Dalam pengasuhan Sehingga tidak ada Luka pengasuhan Nah disitulah Makanya Sakinah mawadah warah Itu akan melahirkan Anak yang soleh-soleha Hafiz-Hafizho Bahkan menjadi pejuang dakwah Seperti anak-anak Palestina hari ini Yang menjadi idola anak-anak kita Dan itu harus dimulai Dari diri Dari keluarga Dari suami istri Yang tadi Sehati Sehati Sejati Nah ini persoalan Menceritakan Saling menceritakan Itu tadi ya Jadi suami menceritakan Kebaikan istri Istri menceritakan Kebaikan Suami Tapi Pada prakteknya Kadang-kadang rumah tangga itu Yang diceritakan Suami Diceritakan istri Pada anak itu Seringkali keluhan-keluhan Bapakmu Kaya piye Oh kaya Bapakmu Kaya Kan gitu Itu mestinya gak boleh Ya tidak boleh Karena ini Apa Kita ingin Membangun keluarga Yang utuh Utuh itu Bisa memahami Kelebihan Kekurangan Disitulah nanti Kalau dalam bahasa saya Meskipun tadi Temanya parenting Saya ngambil sedikit Dari ziru-ziru Adanya Rohabbatus sodr Ada kelapangan dada Arhabum sodron Melihat pasangan Dengan segala Kelebihan Kekurangannya Kemudian kita Saling menyempuruhkan Disitu nanti Anak-anak merasa Aku seneng di rumah ini Bahkan Anak-anak itu Kalau di rumah Itu akan merasakan At home Kenapa? Karena merasakan Takhinah mawadah warahma Merasakan ketenangan Merasakan kebahagiaan Bahkan mungkin Kalau sudah di rumah Ya betul-betul Merasakan suasana Dibaiti janati Karena memang Rumah itu harus punya Empat fungsi tadi Fungsi pertama Fungsi rekreasi Rekreatif Jadi Tumah Harus menjadi kurota Yang kedua Fungsi investasi Jadi Kita berbuat baik Dalam keluarga Melidih anak Mengeluarkan apa saja Kebaik apa Infak Uang belanja Itu semuanya Fungsi investasi Yang ketiga Fungsi regenerasi Jadi melibatkan anak Dalam Proses kita Ayo takjak kesini Ayo ngisi kajian Ayo kemana Itu regenerasi Nah yang paling penting Nanti fungsi kepemimpinan Atau leadership Dan itu dalam satu doa tadi Robbana Hablana Min azwajina Wazuryatina Kurotayun Waj'ala Lilmutakina Imama Nah kalau keluarganya Enggak kompak Enggak mungkin bisa Mewujudkan empat fungsi ini Rumah Berantakan Suami Menuntut Istri juga Menuntut Terjadi perang Pronto Itu terjadi Tapi kemudian Kalau bahasa Jawa Sing waras Ngalah Jadi Sing waras Ngalah Jadi ketika Suami melihat rumah Berantakan Ya nyapu Subhanallah Kalau nyapu Astagfirullah Anak-anak nanti Akan teribat Bibi aku ikut Bantu-bantu Ini mungkin perlu Kewarasan Kalau bahasa sekarang Kita ingin Kewarasan Bernegara Ini juga Kewarasan Berkeluarga Sing waras Gala Gitu ya Tapi seringkali Kalau kemudian Sering Keseringan Kemudian Ungkapan Sing waras Ngalah Itu Akhirnya Mendedek Disini loh Wah Astagfirullah Yara ngerti Ngerti Dan sebagainya Nah Mungkin itu Saya punya jiwa penulisnya Jiwa penulis inilah Yang menjadi Sarana Saya jadi gini Sebelum saya nulis Saya harus menata tempat Meleot Membuat suasana yang nyaman Sehingga nanti bisa At home Bisa enjoy Menulis Nah sama Kita jadi Berkeluarga itu kan Menciptakan suasana keluarga Seindah surga Menata Merapikan Nah Karena gini Kalau kita Menuntut pada pasangan Akhirnya nanti terjadi Kita dipenterokan Akhirnya apa Misalnya ya Membangunkan istri Yang karena mungkin Istri kelelahan Kita buat Teh Manis Mari bicara Itu Kemudian anak-anak Ada yang tahu Akhirnya anak-anak Yang bikin kanteh Untuk abinya Dan uminya Nah ini jadinya Dimulai dari keteladanan Al-Qudwa Qobla'ada'ah Dan di situ Nanti akan merasakan Anak-anak Wah aku seneng Sama keluarga Kenapa Saya hormat Sama ayah Saya hormat Sama umi Sama ibu Karena saya merasakan Saya ada Kedekatan Dengan mereka Dan insya Allah itu Pengaruhnya sangat kuat Dalam pembentukan Kepribadian Apa Nustad Antum tadi nyampaikan Ya kalau misalnya Istri kelelahan Kemudian Anu teh Apakah tidak ada Rasa Rasa gengsi Atau gimana Sebagai seorang Suami Seorang laki-laki Yang mestinya Biasa kan Kalau di masyarakat itu Suami itu Yang harus diladeni Oleh istri Istri yang Gak kebeteng Gak kebeteng Gitu Itu cara-caranya Untuk Anu Itu gimana Bisa-bisa sampai begitu Itu mengubah paradigma Mengubah mindset Jadi gini Ada satu nasihat ya Saya tulis juga Nasihatilah orang soleh Dengan doamu Nasihatilah orang salah Dengan keteladananmu Jadi kita Menasihati pasangan kita Menasihati anak kita Dengan keteladanan Itu justru Menginspirasi Tanpa menggurui Merangkul Bukan memukul Menuntun Bukan menuntut Mendidik Bukan menghardik Mengajak Bukan mengejek Dan insya Allah Itu akan nanti Menyentuh hati Dan itu insya Allah Kalau Bapak, Ibu, Ayah, Bunda Semuanya Mengusahakan Memulai dari hal kecil Insya Allah Saya sedang berusaha ya Sedang berupaya Meskipun Terus ya Misalnya ini Contoh saya ketika Berpergian ke Jakarta Kan bisa saja Diam saja Tapi karena anak saya di Jakarta Mas, aku ke Jakarta Oh iya, siap, siap Akhirnya ada pertemuan di sana Ada kedekaan Sama ketika Kita Berpergian jauh Kita kabar-kabar ke Istri Mie, mau hadiah apa Nah itu Itu kita yang memulai Intinya Dalam proses terbiadul Allah Di rumah kita Di rumah sakinah Mawadawarama kita Adalah Kita proaktif Memulai kebaikan Karena apa? Kebaikan itu Akan mengajak Saudaranya kebaikan yang lain Nanti istri akhirnya Wah ini akhirnya Tahu diri Dia akhirnya yang membuat Jadi karena Ngongkon Ngongkon Gak kekeh Dengan cara yang Itu cancana Berarti Intinya keteladanan ya Iya keteladanan Basri Ketika kami Ketika kami acara di rumah Beliau pula Yang mengeluarkan Minuman Betul Betapa saya Teringat juga Kemudian Oh ini ternyata Yang dilakukan oleh Ustadz Rahmat Abdullah juga Ketika dalam sebuah film Sang Murobi Dan ternyata Ternyata Itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Membantu istrinya Nah sehingga Nawetu kita menjadi teladan Itu sebagai bentuk ibadah Dakwah Sekaligus Bentuk amal jariah Karena Tidak ada satu kebaikan pun yang hilang Insya Allah Kalau itu kita lakukan Tidak ada yang sia-sia Nah itu Itu yang nanti akan menjadi roh Dan mampu menggerakkan diri kita Misalnya ya Siapa yang tahu duluan Itulah yang memulai kebaikan Misalnya Misalnya ini Kebiasaan sederhana lah Mematikan lampu Di pagi hari Menghidupkan lampu Di sore hari ya Yang tahu duluan kita ya Meskipun kadang kita juga perlu Menyuruh anak lah Tapi akhirnya itu menjadi habit Nah maka saya ada buku juga nanti Habit yang bikin hebat Jadi ternyata Dari kebiasaan-kebiasaan kecil Yang kita lakukan Dari hal sederhana Misalnya Misalnya sederhana ya Istri mau ada acara pengajian di rumah Pengajian rutin pekanan ya Saya cuma sekedar apa? Nyabu lantai Ngelar kekloso Natakan tempat Tapi itu sudah sebagai sebuah kontribusi Meskipun kontribusi istri jauh lebih banyak Dia harus bangun pagi Masak ini ini Tapi kita sesekali membantu itu Ternyata berharga Bermakna Dan itu akan menghilangkan Kelelahan sang istri Alias Lelah Jadi Lillah Itu Kita dalami Lebih dalam lagi Berkaitan dengan masalah keteladanan ini Karena memang Cara mendidik yang paling efektif itu Ya memang pakai keteladanan Kan gitu Kita ngomong berapa kalipun Ketika kemudian perilaku kita Beda Ya orang akan Anak kita juga akan Tapi kita gak banyak ngomong Kan keteladanan itu Kemudian antara suami dan istri Harus sinkron Ya jadi Bersatu kita kompak Bicara kita ngapak Orang ngapak Orang keberang Ya kan Kan harus Harus begitu Nah Perlu gak Atau mungkin pengalaman Ustadz sendiri Ketika kita Yuk Kita itu akan menjadi Teladan anak-anak Pada persoalan begini Misalnya Kalau bangun Kita teladankan anak begini Itu perlu diperbincangkan dulu Atau Sekedar mengalir aja Ustadz Ya jadi gini Pertama Tadi suami istri harus kompak kan Kita mau ngapain Terhadap anak-anak Itu harus Clear dulu Misalnya Ketika kami Ingin Atau kita ingin Melibatkan anak-anak itu Tahu pekerjaan rumah tangga Karena generasi Millenial Zillenial Sekarang Banyak yang tidak tahu Pekerjaan rumah tangga Jadi tahunya Beres Tahunya Serba jadi Serba instan Nah ini kita perlu Mengajak Pertama Suami istri Berdiskusi dulu Jadi jagungan tadi Ini Kayaknya kita perlu Mempersiapkan Generasi yang tangguh Generasi yang kokoh Generasi yang kuat Caranya gimana Kita harus melatih Anak-anak Pekerjaan rumah tangga Meskipun kecil Mungkin nyabu Membuka pintu Mencuci Tidak Mencuci piring Dan sebagainya Oh iya Nah Maka suami Ya ini semacam skenario Suami ngerjakan ini Istri ngerjakan ini Sehingga Akhirnya terjadi Sinergi Akhirnya anak-anak itu Akan Juga muncul Ikut tanggung jawab Oh kamu ini nak Kamu beli Lauk Kamu beli ini Dan sebagainya Akhirnya Dalam waktu pagi Kita bisa Selesai dengan baik Dan itu memang perlu Tadi Perlu ada Leadership Suami maupun Managerial dari istri Jadi ini Semua bisa terlibat Bisa terlibat Misalnya Kalau saya nulis juga Kalau saya nulis Saya melibatkan istri Carikan referensi Anak carikan buku Akhirnya apa Bahas ini Ambilkan laptop Dan sebagainya Akhirnya mereka merasa Dihargaikan Karena apa Cara menghargai Seseorang adalah Dengan melibatkan Dan anak itu Nanti akan berharga Aku senang Diajak Aku bantu ini Itu menjadi pengalaman Yang sangat berharga Dan itu pendidikan Membentuk karakter Bahasa Inggrisnya At the first We make Habit At the last Habit make us Awalnya kita membangun Kebiasaan Akhirnya kebiasaan Itulah membentuk Karakter Diri kita Maupun orang-orang Oh gitu Ketika kita Tadi Katakan Ustaz tadi kan Diskenaryukan Biasanya kalau Ustaz sendiri Itu dibicarakan Dengan istri Dalam keadaan formal Ayo Mi Bicara Gini-gini Ngerombok masalah Ini-ini Atau kemudian Dalam kondisi informal Atau seperti apa Ustaz Sehingga kemudian Sama-sama paham Enak gitu loh Jadi memang Ada saatnya Kita perlu duduk Agak Bisa dikatakan formal Tapi seringnya Seringnya kita jagungan Dua ya Sehati-sejati tadi Sama istri kan kita jagungan Hapi-hapi ya Anak-anak ini nanti Biar punya rasa tanggung jawab Punya rasa kedisiplinan Terutama Disiplin ibadah Disiplin sholat Gimana Apalagi kalau hari ini Tentang HP Bagaimana agar anak Tidak terlalu HP minded Itu perlu ada Kesepahaman Dan harus ada Kekompakan tadi Suami istri Sehingga Apa Satu Satu pendapat Sehingga tidak sampai Kata umumnya gini Kata api kok gini Itu nanti Jadi anak jadi bingung Jadi ketika Ini contoh prakteknya Ketika seorang ayah Menasihati anak Sang ibu Tidak boleh ikut menasihati Tidak boleh melu-melu Wow Panda nih Raya tuh Cukup Kalau sang ayah yang menasihati Ibunya diem aja Kalau yang ibu sedang menasihati Ayahnya juga diem Tidak boleh Dua-duanya menasihati Membombardir Itu nanti anak jadi Merasa terbebani Kalau misalnya Saya sebagai seorang suami Saya menasihati anak saya Saya gak setuju dengan nasihatnya Apa yang harus aku lakukan Nah disitu nanti kita harus Rembukan di balik layar Nih Mau sing kok Karena gak gitu ya Kurang tepat Kamu nanti minta Kayaknya gak ini Oh iya Sehingga jangan sampai ada Di dalam Di depan anak Suami istri Bertengkar Karena itu akan Akan bahaya Dan itu membuat anak Tidak sehat Jadi broken heart Broken home Ini penting Dan ini memang harus dijaga Kita harus menahan diri Misalkan kita gak sepakat Dengan disampaikan istri Nah kita tidak boleh Mengkonfrontirnya Langsung di depan Karena itu Nanti akan merusak Kepribadian Dan bisa Membuat Akhirnya dia malah mencari Second opinion Di luar Dan itu bahaya Karena apa Kita ingin mendapatkan Keluarga itu Betul-betul Utuh Dan itu perlu diusahakan Diikhtiarkan bersama-sama Biasanya keluarga itu Suami istri itu kan Dalam mengarungi Samudera kehidupan mereka Dalam rumah tangga kan Mengarungi samudera kehidupan Kita ibarat para pengembara Hidup ini adalah perjuangan Dinyanyikan aja Jadi Biasanya kan kemudian Hanya sekedar mengalir aja Itu biasanya kan Kemudian terjadinya Seperti itu Akhirnya kemudian Ya Sama-sama Apa Ya Harusnya kamu itu kan tahu Bu Kamu itu sudah menikah Dengan saya Sekian Ini kan gitu Nah itu gimana Untuk bisa Memecah Kebuntuan Agar kemudian Rumah tangga itu Tidak sekedar mengalir Begitu saja Nah ini ada istilah lagi Never ending Tak aruf Jadi saya pernah ini Jadi ada ternyata Ketika suami marah Istri gak tahu Atau istri marah Suami gak tahu Artinya apa? Tidak tahu Paham Tidak paham Bahasa tubuh Pasangannya Saya pernah di sebuah Kabupaten Ada Istri anjel Atau marah Atau Dongkol Dengan suaminya Maka istri mengungkapkannya Dengan masak yang enak Buahnya Apa cara jadi Dijor Atau ingin dibahami Kita perlu Mengkomunikasikan Karena ada Kadang-kadang Kita berbuat baik Tapi tidak diketahui Itu perlu dikomunikasikan Bukan karena Ria Bukan karena Gak ikhlas Atau berbuat salah Tapi tidak ada teguran Nah ini makanya Ada pada Sesi tertentu Kita jagungan tadi Memberikan koreksi Nih aku gak setuju Kalau gini Aku gak setuju Kalau begini Maka Suami istri itu Harus punya Tiga tugas Satu sebagai Motivasi Jadikanlah motivasi Diri sebagai Bahan bakar Jadikanlah Percaya diri Sebagai gas Dan jadikanlah Tahu diri Sebagai rim Jadi kadang Suami istri Berperan satu Kadang jadi Bahan bakar Kadang gas Ayo bi Ayo gas Semangat Tapi kadang Juga harus rim Kita harus tahu diri Nah ini Jadi tiga hal ini nanti Memang perlu terus Diupayakan Tadi katanya Dengan kan Kita itu Membangun rumah tangga Dengan mendadak Mungkin aneh Ini maka perlu Bahasa sekarang Well educated Perlu belajar terus Never ending Ta'aruf Never ending Terus Belajar Memperbarui Karena yang kita hadapi Jamannya selalu berubah Tapi insya Allah Kuncinya adalah Kalau kita Kembalikan Perbaikilah hubunganmu Dengan Allah Maka Allah akan Memperbaiki hubunganmu Dengan manusia Alias berarti Kita harus ada Semacam Spiritualitas Atau Spiritual parenting Jadi mengembalikan Jadi Ya Allah Engkulah yang Membolak-balikan hati Pasanganku Engkulah yang Membolak-balikan hati Anak-anakku Ya saya pasrahkan Sampai ada seorang ibu Gini Ketika ingin Menasihati anaknya Dia berdoa Ya Allah Seandainya aku ada Amal yang Engkau ridhoi Engkau terima Ya Allah Jadikanlah amal ini Sebagai wasilah Untuk Mengarahkan Anakku Kepada kebaikan Kepada dia Sampai seperti itu Makanya saya sebenarnya Banyak belajar Ada seorang ibu Yang anaknya 13 Beliau Sholat malam 13 rekaat Untuk masing-masing Rekaat Mendoakan Anaknya Ada seorang ayah Namanya Ustaz Mutamimulullah Yang beliau Ketika anaknya Ada kendala Kaitain dengan belajar Al-Quran Hafalan Ketika beliau Ditu Kuru Ustaz Ini anak jendengan Kok agak Erron Gimana Beliau mengatakan Oh memang Beberapa hari ini Saya sedang terganggu Sholat tahajud saya Mohon maaf Itu bukan salah saya Bukan salah anak saya Tapi salah saya Masya Allah Nah ini makanya Sebenarnya Sejauh apapun Kita melangkah Tentang parenting Tentang pendidikan Tentang tarbiatul aulat Kuncinya adalah Kita kembalikan Kepada Allah Dan disitu nanti Kita akan merasakan Rumahku Surgalaku Gitu loh Aduh Ingat nasib-nasib Jadul Jadul gitu Dua hal yang Perlu kita dalami Ustaz Dari apa yang Panjirangan sampaikan tadi Yang pertama Berkaitan dengan Masalah komunikasi Tadi kan Intinya pada komunikasi Yang kedua Nanti kita akan Berdalam lagi Berkaitan dengan Spiritual parenting Ini Ini penting Kalau dalam Sebuah Buku Yang judulnya Men from Mars Women from Venus Itu John Gray Itu kan memang Dijelaskan secara rinci Bahwa Laki-laki dan wanita Itu memang Diciptakan Berbeda Dan memang Gaya komunikasinya Kan Berbeda Kan gitu Maka kemudian Buku lanjutannya kan Men and women Together forever Itu intikan pada Persoalan komunikasi Kalau misalnya Ustaz Ini ada seorang Suami Yang memang Dijodokan oleh Allah Ta'ala Suaminya itu Hasilnya cerefet Pengen-pengen Biasanya yang cerefet Itu yang ibu ya Tapi ini ternyata Terbalik Istrinya itu Anteng Terus gimana itu Untuk bisa Mensinkronkan komunikasi Itu agar Kemudian nyambung Pertama kita bersyukur Cerefet itu Tanda cinta Jadi itu Cerefet tanda cinta Bukannya beli ya Tatiah Bukan Jadi Nabi Musa Ketika ditanya Wahai Musa Apa yang ada di tanganmu Dia menceritakan tongkat Yang gunanya ini Padahal cuma pertanyaannya satu Jadi nanti Kalau ada orang yang cerefet Baik suami maupun istri Itu artinya Dia sedang cinta Sedang ngomong banyak Itu orang cinta Jadi orang yang bisa Ngomong banyak itu Artinya Mengungkapkan cintanya Dengan kata-kata Meskipun Ada yang mengungkapkan Dengan cara lain Yang kedua Kalau orang itu Wismamurung 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 Nah itu berarti Agak ada masalah malah Nah justru orang yang cerewet Baik suaminya Maupun istri Berarti dia ingin Mengungkapkan cintanya Nah sekarang bagaimana Agar bersinergi Dan memang Saling melengkapi Kalau suami istri Sama-sama cerewet Malah bahaya Cerewet salah satu aja Gantian itu Mungkin pas ini Seng cerewet Istrinya besok Suaminya itu Itu harus melengkapi Jadi yang ditanyakan Suaminya itu Cerewet Nah istrinya dilatih Dilatih biar dia Berkomunikasi Saya pernah ya Melatih istri saya Latihan ceramah Doa Pembuka ceramah Dan ternyata Akhirnya Beliau juga punya jam terbang Untuk ngisi di mana-mana Jadi seperti itu Jadi jangan sampai Kita punya kelebihan Kita ambil sendiri Dan tidak berusaha Untuk melakukan empowering Nah salah satu Tugas kita dalam parenting Dalam kita membangun Sakinah Mawada Empowering Kita melihat potensi Yang dimiliki oleh Keluarga kita Lalu kita tumbuhkan Kita tambahkan Kita kembangkan Akhirnya kita bisa Tumbuh besar bersama Dan itulah tanda cinta Kita ingin tumbuh besar bersama Tidak tumbuh satu Satunya amlek Tapi kita tumbuh besar bersama Dan disitulah Akan muncul Keseimbangan Tawazunitas Bahasa Arabnya Tawazunitas Seimbangan Misalnya gitu Nah kalau kemudian Biasanya kan Kadang-kadang tidak dinyana Tidak diduga Seorang suami Berkomunikasi dengan istri itu Tiba-tiba yang diungkapkan itu Disalah fahami Akhirnya kemudian meledak Akhirnya Maksudku itu bukan begitu loh Bi Maksudku itu Hah kamu tadi ngomong begini Itu kan gaya komunikasi yang berbeda Apa yang mesti harus dilakukan? Kalau terjadi seperti itu Saya Saya kira dalam keluarga Sangat-sangat mungkin Miskomunikasi Nah tapi Ada yang menarik ya Ketika kita bisa Berusaha untuk Calling down sebenar Jadi gini Kita jangan sampai Terdikte oleh Keburukan orang lain Nah disitu Jadi Kita jangan sampai Terdikte oleh Keburukan orang lain Ini quote yang indah Ini pemirsa Jadi misalnya gini Misalnya ya Misalnya ini Pernah terjadi Kita mau walimah Kemudian istri Yang banyak Istri kan persiapannya Banyak Rus-ngurusiaan Dan sebagainya Kemudian Sang suami inginnya Cepat-cepat kan Suami kan fokus Istri kan multi Tasking gitu ya Itu kan itu Menvonus dan Jadi sebagainya Nah ini berarti Kita Kalau terjadi itu kan Suaminya ingin Segera ngegas Sementara istrinya Masih lambat tuh Terjadilah Ketidaksinkronan Nah disitu Karena emosi Saya pernah ngalami Betul itu Terundang Montornya macet Nah itu kemudian Saya jadi ingat Nasihatnya Fudel bin Iyad Salah satu Tanda Kelemahan Iman di hati kita Adalah Kamu bisa melihat Perilaku buruk Pada orang sekitarmu Ini ternyata betul Ketika kita Terlalu emosional Kemudian Allah mungkin menegur kita Dengan cara Motorema Nah ini Ini kalau Kita Insya Allah Orang-orang beriman Kita berusaha Melakukan screening diri Astagfirullah Ya gara-gara ini Ini Saya kira perlu ya Kalau saya tadi tanamkan Komunikasi Bun kan itu yang Mengaitkan hati kita Kan Allah ya Supaya nanti Robisrohli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Uqdata Milizani Ya fkohukoli Kan itu perlu Dilatar belakang Perlu dilandasi doa Bahkan saya pernah juga Mau ngisi ceramah Lupa doa itu Ternyata ceramahnya Jadi terganggu Gara-gara tidak Menyandarkan kepada Allah Nah berarti Biar komunikasi Dan komunikasi Ternyata bahasa Jawa Kon-muni-kasih Jadi komunikasi Ada sikap proaktif Menyampaikan sesuatu Agar yang kita maksud Sampai kepada Yang dimaksud tadi Nah kebanyakan kita Karpkung ini Karpkung ini Tidak ada titik temu Nah itu jadi masalah Nah maka perlu ada Sikarp Kalau dalam Ini komunikasi Dengan anak ya Ustadz Dan sering kan Kemudian karena Gaya komunikasi Seorang ibu Dengan gaya komunikasi Seorang ayah Dengan anak Itu kan beda Akhirnya kemudian Citra ayah Citra ibu itu Di mata anak berbeda Kalau ibu itu Ya sayang Lembut Kalau bapak itu Galaknya gimana Itu perlu kemudian Kita luruskan Atau tidak Ustadz Ya Jadi kalau Bahasanya Hadis itu Khiar kumfil jahiliyah Khiar kumfil islam Idha fakiu Sebaik-baik potensi Kamu di masa jahiliyah Akan menjadi potensi Kamu di masa islam Jika kamu mengetahui Artinya gini Sifat apa Bawaan kita Itu Bisa saja Bermanfaat Pada saat yang tepat Nah sama misalnya Saya Temp Apa Orangnya keras ya Orangnya mungkin tegas Sama anak Disiplin Dan itu memang sangat dibutuhkan Pada saat-saat tertentu Misalnya ada anak yang Perlu Pakai satu jari ini Anak langsung Ya siap-siap B Kalau uminya mungkin nyuruh Berkali-kali Enggak Enggak mempan Cukup Itu anak sudah tahu Wih abis marah ini Nah ternyata memang ada Ada pada saatnya Diperlukan Jadi memang Jadi memang harus Harus-harus Harus-harus Jurni empan-papan tadi Dan memang Tidak perlu di Apa ya Tidak perlu Direvisi cukup Memang Suami Istri yang lembut Justru memang perlu Suami yang tegas Tapi kalau suaminya lembut Istrinya terlalu Keras Tegas Malah nanti jadi juga Overlap juga Saya kira tinggal Tinggal Apa ya Berperan ya Secara Tepat Sasaran Nah kadang-kadang kan Kita kan diingatkan ya Oleh istri Ketika kita Agak tegas sedih Pak bu Ya gak keras-keras Sama anak Anak masih kecil Begitu Keras seperti itu Nanti begitu Kan gitu Padahal seperti yang Antum sampaikan tadi Ya kita butuh Ketegasan Anak itu Nah Dalam hal seperti itu Satu Apa yang kemudian Harus dirispon oleh suami Dan apakah kemudian Yang disampaikan Istri itu Benar Ya jadi gini Kalau pada tahap tertentu Itu koreksi istri Yang mungkin Kita mungkin Dosisnya terlalu tinggi Ya kita harus saling memahami Ada kalimat gini Meminta maaf itu baik Memberi maaf Itu lebih baik Saling memaafkan Itulah yang terbaik Ya Saya pernah mengalami Anak saya Pulang dari pondok Main sampai jam 12 Kelamaan Nggak pulang-pulang Saya sampai Apa ya Saya emosi ya Luar biasa Baru setengah dua pulang Karena Apa ya Menahan emosi yang luar biasa tadi Hanya saya antar dengan diam Tapi yang menarik adalah Ketika di Tantai dua di kamar itu Ada tulisan Dan istri Minta saya yang baca B Tolong dibaca Ternyata tulisan ini Anak saya itu yang Mainnya kelamaan Nelus Abi Aku minta maaf Tadi mainnya kelamaan Tadi Habis main Saya ziaroh ke makam Kak Daris Karena Abi jarang Mengajak ke sana Tadi saya ketiduran di sana Habis membaca Quran Wah Saya merasa ini Saya sudah Melakukan kesalahan Tanpa konfirmasi Pada anak saya Maka saya segera Menuju ke pondoknya Gerasa dekat Panas saya Saya minta maaf Jadi ini penting Jadi Ketika mungkin Cara istri menasihati Atau menyampaikan Nasihat pada suami Atau demikian juga Seorang Suami menasihati pada istri Ini juga Harus Kadang-kadang Tadi ada Gas Rem Ada Bahan bakar Itu saling 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 menguatkan Insya Allah nanti Itu akan Udah lagi tiga Tadi Yang menjadi bahan bakar Jadikanlah Motivasi diri Sebagai bahan bakar Percaya diri Sebagai gas Dan tahu diri Sebagai rem Itu nanti Insya Allah Bisa menjadi Sinergi Suami istri Dalam mendidik Buah hati Agar menjadi Generasi Rabbani Qur'ani Yang diridoi Oleh Allah Rabbul Izzati Tapi biasanya Yang agak Sulit Dan kelihatannya Kita jarang itu Kalau tahu diri Ya Tadi ya Tahu diri itu kan Mampu menahan diri Ngerem Ngerem Astagfirullah Astagfirullah Jadi Menahan diri Sebentar Calling down Tidak terbawa Emosi Karena memang Pendidikan Yang paling berat Satu Membangun Kesadaran dari dalam Proaktif Dan kemudian Mampu menahan diri Kan itu dalam hadis Dikatakan Min husni Islamil mar'i Tarkuhu Malayani Di antara Kebaikan Islam Seseorang Meninggalkan Perkalahan Tidak berguna Baginya Jadi kita memang Pada saat tertentu Ya tadi Harus menjaga Kewarasan Tadi Dalam proses Mendidik anak Jangan sampai Terbawa Terdikte Oleh keburukan Orang lain Jangan terprovokasi Oleh mungkin Sikap Yang tidak Menyenangkan Orang lain Insya Allah Moga-moga kita Menjadi orang tua Yang waras Mungkin judulnya itu ya Jadi orang tua Yang waras Oke Oke Ustadz Kita masih Punya Waktu Sebentar Kita masuk pada Agak mendalami Lebih Lebar lagi Berkaitan dengan Spiritual Parenting Jadi kalau Spiritual Parenting Itu intinya Ada dimana Ustadz Jadi Dulu Para ulama Para salafus Soleh Telah mengajarkan Sebelum Mereka Sebelum mereka Menikah Sebelum mereka Membawa keluarga Mereka terlebih dahulu Membentuk Kepribadiannya Sebagai seorang Muslim Muslimah yang baik Atau dalam bahasa Pendidikan namanya Islahul Farti Atau Islahul Syahsyatul Muslim Nah ini Sehingga nanti Ketika sudah Membawa keluarga Tidak menyisakan Masalah Alias Bahasa sekarang Istilahnya Luka pengasuhan Ketika Kepribadian Ayah Tidak Ada masalah Kepribadian Ibu Ada masalah Nanti timbul Masalah Bertemu masalah Dan itu akan Timbul masalah Yang lebih besar lagi Itu Itu awalnya Jadi kemudian Yang kedua Ketika membangun Keluarga Itu harus dimulai Dengan Kondisi Kalau bahasa Saya zero Dengan Membersihkan hati Meluruskan Niat Nah Kemudian setelah Membangun keluarga Kita selalu Mengiringi Spiritual parentingnya Selalu mengiringi Setiap langkah Dengan Doa Doa Mau menikah Doa Mau menikahi Kan ada doa Menikah Ada doa Mau menikahi Di malam pertama Dan sebagainya Itu Itu juga harus Selalu diiringi Dan Dulu para ulama Sampai mengatakan Begini Apa Saya Sholat Lalu ingat Anakku Maka Aku tambah Sholatku Untuk Mendoakan Anak-anakku Berarti Mereka melibatkan Bahkan Dalam sholatnya Mereka selalu Selalu Mendoakan Putra-putrinya Dan itu Dimulai dari Robi Habli Minasolehin Robi Salimukima Sholat Robana Hablana Itu Urut-urutan Doa itu Ternyata Beriringan Robi Habli Ini ingin Keturunan Ingin mendidik Anak yang Mendekatkan sholat Dan kemudian Menjadi Kurota Ayun Sampai Menjadi Pemimpin Jadi Spiritual parenting Artinya Kita melibatkan Allah Dalam Mendidik Putra-putri Kita Karena Ada kaidah Dalam Tarbiah tul Aulat Kesolehan Anak Itu Datangnya Dari Allah Dan Adab Pendidikan Dari Orang tua Jadi Orang tua Sebelum Mendidik Anak Dia Memperbaiki Diri Kualitas Sholat Ibadah Hablu Minallah Dan itu Sangat-sangat Terasa Contohnya Gini Sebelum Jauh-jauh Mencari Solusi Perbaiki Dulu Ibadah Kita Solat Kita Coba Misalnya Sampai Ada guru Menasihati Begini Kalau Kamu Ingin Punya Putra-putri Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Kamu Belajar Penting Berlatih Penting Tapi Yang Benar-benar Akan Menolong Kita Adalah Solat Malam Kita Itu Dan Ini Kalau Kita Hidup-hidupkan Dalam Pendidikan Anak Tarbiatul Allah Hari ini Insyaallah Akan Lebih Mendekatkan Kepada Keberhasilan Meskipun Tentu Faktor Hidayah Kembali Kepada Allah Jadi Itulah Spiritual Parenting Adalah Kita Melibatkan Allah Karena Allah Yang Memberikan Hidayah Kepada Putra-putri Kita Ada Anak Yang Dihidayah Pada Waktu Kecil Ada Yang Dihidayah Agak Besar Ada Yang Dihidayah Sudah Cukup Besar Nah Ini Tadi Orang Tua Harus Terus Melatih Kesabarannya Terus Jangan Sampai Ada Keluar Kata-kata Yang Menimbulkan Allah Tidak Ridho Jadi Nanti Kunci Dari Spiritual Parenting Ada Ridho Allah Fi Ridho Walid Was Suht Allah Fi Suht Walid Keridoan Allah Tergantung Kepada Keridoan Kedua Orang Tua Dan Kemurkaan Allah Tergantung Kemurkaan Kedua Orang Tua Ini Makanya Semasalah Apapun Anak Kita Melihat Dari Sisi Memohon Pertolongan Pada Allah Ya Allah Mohon Ridho Mohon Bimbingan Mohon Agar Engkau Memberikan Jalan Dan Insya Allah Nanti Ada Solusinya Dan Itu Harus Diupayakan Terus Kalau Kita Posisi Kita Saat Ini Misalnya Kita Terlambat Sadar Dengan Spiritual Parenting Kita Hanya Mengandalkan Insting Kita Sebagai Orang Tua Dan Ternyata Anak Kita Bermasalah Sudah Terlanjur Kemudian Bahkan Kemudian Putus Komunikasi Dengan Anak Dan Sebagainya Apa Yang Mesti Harus Dilakukan Orang Tua Dalam Kondisi Seperti Begitu Jadi Dulu Ibn Abu Hurairah Masuk Islamnya Abu Hurairah Masuk Islamnya Sudah 60 tahun Ibunya Tentu Lebih Lagi Artinya Selama Kita Masih Hidup Masih Punya Peluang Jadi Wahai Orang Yang Beriman Bertobatlah Kepada Allah Dengan Taubatan Nasuh Artinya Kita Masih Punya Selama Masih Hidup Masih Punya Peluang Untuk Melakukan Recovery Melakukan Perbaikan Caranya Apa Caranya Kita Merelakan Dili Kita Misalnya Orang tua Saya Misalnya Ngalah Ngaku Salah Aku mungkin Urung Tua Yang sempurna Aku Kepingin Yang Yang memberikan Yang terbaik Saya tidak Mungkin Menjadi Orang Yang sempurna Tapi Ingin Memberikan Yang terbaik Mari Bersama Sama Kita Merecover Atau Membangun Kembali Saya Kira Masih Masih Ada Harapan Selama Kita Masih Hidup Tapi Ada Juga Ada Anak Yang Mendapatkan Hidayah Allah Setelah Orang tuanya Malah Wafat Orang tuanya Soleh Dia Waktu Hidupnya Dia Tidak 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 Mendapatkan Hidayah Tapi Setelah Orang tuanya Wafat Barulah Dia Disadarkan Lu Bapak Mungkin Aku Tak Tawbat Aku Tak Memperbaiki Bisa Jadi Intinya Adalah Kita Tidak Boleh Berhenti Berharap Kepada Allah Sampai Dikatakan Seorang Akan Meraih Husnul Khotimah Selama Dia Selama Dia Tetap Berhusnudun Kepada Allah Berarti Kita Harus Berhusnudun Kepada Allah Dan Husnudun Itu Harus Diringi Dengan Ikhtiar Kita Saya Ini Saya Pernah Ngalami Sebelum Anak Saya Wafat Saya Minta Maaf Sama Anak Saya Jadi Dulu Waktu Anak Saya Masih Kecil Itu TK Kemudian Istri Atau Kamilah Terlalu Memaksakan Anak Sekolah Mengasuk Sekolah Padahal Anak Tidak Siap Nah Kalau Tidak Saya Itu Hari Rabu Kemudian Anak Hari Kemis Berangkat Pondok Hari Jumat Sabtu Ahad Ikut Muqayam Quran Senin Wafat Itu Gini Mas Umi Minta maaf Ya Itu Satu yang Bilang Uminya Dulu Umi Terlalu Memaksakan Kamu Untuk Masuk Sekolah Apa Apa Kata Kata Tidak Tidak Apa Umi Belum Tau Kok Itu Kemudian Saya Tanya Sama Anak Saya Mas Abi Kan Kamu Dari Buku Yang Pernah Abi Tulis Yang Kamu Baca Apa Yang Paling Berkesan Apa Kata Dia Happy Ending Full Barokah Jadi Saya Tanya Buku Happy Ending Full Barokah Terus Saya Tanya Buku Abih Banyak Dia Diam Oh Ternyata Pentingnya Menurut kami Kami Kemudian Sepakat Kita Penting Orang tua Sering Berdialog Dengan Putra Putri Kita Dan Meluangkan Waktu Bahkan Hadir Dalam Momen Momen Penting Putra Putri Kita Karena Kehadiran Ini quote Lagi Kehadiran Adalah Pemberian Terbaik Karena Dengan Hadir Berarti Anda Telah Memberikan Sebagian Dari Hidup Anda Jadi Quote Ini Penting Jadi Anak Punya Mungkin Anak Wisuda Anak Punya Cara Penting Yang Orang tua Harus Hadir Hadirlah Karena Bisa Jadi Hal Yang Sangat Dirindukan Oleh Putra Berarti Kehadiran Orang tua Dalam Satu Momen Tertentu Itu Harus Jadi Prioritas Kadangkala Orang tua Merasa Itu Hal Yang Sepele Hal Yang Ringan Alah Aku Tidak Datang Besok Ketemu Dan Sebagainya Padahal Momentumnya Sudah Lewat Jadi Kesan Itu Kemudian Jadinya Tidak Terasa Pada Anak Jadi Nanti Ketika Orang tua Tidak Memprioritaskan Mohon Maaf Nanti Anak Tidak Memprioritaskan Orang tua Kan Ada Kaida Dalam hadis Kama Tadino Tudano Sebagaimana Kamu Memperlakukan Begitu Pula Kamu Akan Diperlakukan Jadi Kita Sebagai Orang tua Kenapa Kita Memperlakukan Baik Pada Anak Kita Kita Betul Menyeriusi Pendidikan Ini Kenapa Karena Itu Yang Nanti Munduh Apa Yang Kita Tanam Itulah Yang Bakal Kita Tue Dan Tetap Niat Kita Semata Mata Berharapnya Pada Allah Bukan Kebaikan Pada Anak Karena Bisa Jadi Balasan Kebaikan Kita Bukan Dari Anak Kita Tapi Dari Berbagai Min Hai Sulayah Tasi Itu Makanya Penting Pada Suatu Saat Saya Dapat Semacam Curhatan Dari Orang tua Orang tua Sudah Merasa Bahwa Saya Sudah Melakukan Yang Terbaik Untuk Anak Saya Tapi Tetap Saja Anak Saya Ngatakan Saya 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 Sebagai Orang tua Terus Bagaimana Kalau Seperti Itu Terus Kalau Dalam Persoalan Yang Begini Ini Orang tua Sudah Berusaha Sementara Yang Salah Ada Dimana Kalau Saya Sederhana Ya Mungkin Saya Belum Bisa Sebaik Yang Kamu Harapkan Ini Betul Tapi Saya Yakin Allah Yang Nanti Akan Memberikan Yang Terbaik Untukmu Jadi Gini Karena Kalau Kita Kadang Merasa Sudah Memberikan Yang Terbaik Kemudian Kita Mengharapkan Balasan Dari Anak Kita Kita Akan Kecewa Itu Betul Tapi Kalau Kita Ada Kalimat Gini Ikhlaskan Sesungguhnya Allah Akan Menolong Seseorang Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Pernah Dilakukan Maka Ikhlaskan Saat Melakukan Kebaikan Maupun Ikhlaskan Pula Saat Ditimpa Musibah Jadi Gini Kuncinya Adalah Memang Jadi Orang tua Ya Gara Bahasa Jawa Itu Lemah Tapi Kalau Kita Berharap Pada Anak Kebaikan Anak Itu Kita Sudah Mendidik Mengajari Anak Pintar Cerama Ternyata Menceramai Kita Kita Mengajari Anak Naik Motor Ternyata Meninggalkan Kita Kita Mengajari Anak Pintar Komputer Ternyata Kadang-kadang Disalahgunakan Tapi Kalau kita Kemudian Tidak Ngajari Tidak Bisa Apa-apa Makanya Disitulah Kuncinya Orang tua Ini Yang kami Pegang Orang tua Itu Tulus Tulus Not Tulus 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 Tulusan Orang tua Itu Insya Allah Anak Akan Bisa Merasakan Jadi Kalau Orang tua Betul-betul Sebelah Aku Nge-neki Orang Kudene Kudene Kudue Itu Nanti Akan Terasa Contohnya Gini Anak Pada Saat Tertentu Sakit Orang tua Hadir Itu Merasakan Ini Gue Banget Orang tua Gue Banget Mau Perhatian Sama Aku Itu Anak Akan Merasakan Kesan Yang Tidak Terlupakan Nah Ini Yang Saya Pesankan Kepada Para Pemirsa Semuanya Ini Mungkin Bagaimana Kita Menjadi Orang tua Yang Tulus Tulus Itu Artinya Memberi Hanya Memberi Tak Harap Kembali Pake Sang Surya Menyinari Dunia Kasih Ibu Kepada Beta Tak Terkira Sepanjang Masa Tadi Hanya Memberi Tak Harap Kembali Bagai Sang Surya Menyinari Dunia Insya Allah Kalau kita Melakukannya Tulus Karena Allah Kita beribadah Berda'a Mendidik anak Karena Allah Insya Allah Tidak ada yang Sia-sia Di sisi Allah Muka ini menjadi Spiritual Parenting Yang menguatkan Kita Semuanya Allah Amin Berkaitan dengan Ketulusan itu Apakah ketika Orang tua Mengungkapkan Kebaikan Yang pernah Diberikan pada Anak Gitu Kamu itu loh Umi kan sudah Begini Abi kan sudah Begini Masa kamu gak Tahu Diminta Abi Begini aja Diminta Umi Begini aja Gak mau Apakah itu Kemudian gak Tulus Ya Gini Kita Nek Corojo Itu gak Boleh mengundat Tundat Kebaikan Itu Itu beratnya Disitu Jadi Ketulusan itu Harus dikomunikasikan Dengan cara Yang baik Mas Abi sudah Berjuang Seperti ini Mohon Kita kerja semuanya Ya mas Kita Biar nanti Bisa berjalan Semuanya Nah ini kalau dalam Tulisan saya itu Ada Mendidik Dengan Hati Jadi Istilahnya Teduh Dalam Mengasuh Mendidik Dengan Cerdik Itu artinya Membangun Komitmen Nah jadi kita Melakukan sebuah Lalu kita Meminta Anak Berkomitmen Nah Tapi Umi sudah melakukan Ini Kalau kamu gimana Soalnya itu akan Lebih Lebih Elegan Nah kita Sama-sama Tapi kalau 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 kamu harus Gini-gini-gini Abis sudah gini-gini Nah ini Kadang-kadang Anak merasa Terintimidasi Ini lebih tadi Kepada Lebih pada Cara berkomunikasinya Jadi membangun Komitmen Bersama Kamu dulu Kayaknya rajin Sekarang kok Kamu Kayak ada Masalah apa ya Nah itu Kamu dulu Suka semangat Ini Nah ini Membangun Kembali Komitmen Insya Allah bisa Jadi Mendidik Dengan cara Membangkitkan Komitmen Bersama Sehingga nanti Kita bisa Seiring Sejalan Dan memang itu Perlu Sekali lagi Perlu proses Perlu waktu Perlu Kesabaran Jangka panjang Karena apa Tadi kita tetap Mendoakan Anak sampai Bahkan anak Sudah tua pun Itu kita doakan Jangan sampai Mendoakan yang buruk Karena saya pernah dapat Nasihat dari Mbah Sahal Mahfud Beliau Tadung Ngata-ngatain muridnya Dengan kata-kata yang Kurang bagus Tapi kemudian Sampai muridnya itu Rekoso Padahal Beliau sudah minta maaf Sudah rito pun Anaknya masih Rekoso Ini makanya Saya nulis buku Judulnya The Great Power of Mother Salah satu Kekuatannya adalah Kekuatan Kata-kata orang tua Adalah doa Jadi Semarah Apapun orang tua Kepada anaknya Jangan sampai Membuat Allah Tidak rito Alias Kita Wah Kamu Calon pemimpin Wah Kamu calon menteri Kamu Wah Jadi imam masjid nabawi Alhamdulillah Saya pernah jadi Imam di Madinah Bukan imam Madinah Imam di Madinah Mengimami teman-teman Dama Umroh Nah itu Jadinya kita Mengungkapkan Kemarahan kita Dengan kalimat Yang menginspirasi Adanya anak Tapi kadang-kadang Saya agak marah Marah lucu gini Saya marah agak lucu Ngomong Nganggu bahasa Ngapak Kok berubah juga Ini bapak Kalau ngapak Kalau ngapak Jadi nganggu Ngapak Ngapak Terus bahasa Ya bi Makasih Gitu Jadi Sebenarnya ingin Apa ya Memecahkan kebekuan Dengan anak-anak Saya kira itu Jadi mungkin kita semua Ya bunda Perlu melatih Menjadi orang tua Yang care Yang peduli Yang happy Yang menyenangkan Nanti anak-anak merasakan Kok abis jadi berubah ya Kok umi jadi berubah Iya lah Baru saja dapat siaran Dari usah jolihin Jadi menjadi orang tua Yang zero to zero The great power of mother Dan nanti apa Bersama ayah Meraih jana Bersama ayah Meraih jana Insya Allah Ustaz Perbincangan kita Sudah Sudah Banyak ya Moga-moga Para pemeriksa Ibas KTV Bisa mengambil insight Sendiri-sendiri ya Ya kelihatannya Kita agak ngelor Ngidul sedikit Tapi memang Ngetanggulan juga Kita memang Dibuat Santai Tapi semoga Banyak mutiara-mutiara Yang keluar dari Lisan Ustaz Bisa kemudian Kita ambil Satu dua Para ayah Bunda Semuanya Kan gitu Ya karena kita Memang Sudah Meniatkan diri Menjadi orang tua Ya jadi orang tua Itu memang Tidak gampang ya Ya harus tadi Ustaz Solihin Tadi katakan Perlu kesabaran Yang panjang Betul ya tadi ya Perlu kesabaran Yang panjang Sama Ustaz Kami itu Di Pondo Ibnu Abas Sungguhnya Sudah Mencanangkan Motu kami Di pengasuhan ini 24 jam Mengasuh Dengan hati Dan keteladanan Karena kan Tadi kan Ustaz Solihin juga Sampaikan Ya dengan hati Dengan keteladanan Tapi ya seringkali Kemudian memang Perlu kesabaran Yang panjang Karena memang Anak-anak kadangkala Belum-belum Bisa menangkap Maksud kita Ya mungkin Perlu jeda-jeda Ustaz Jadi gini Saya melihat Tadi ada kalimat Apa Kebaikan Atau apa Jeda Nah jedanya apa Jangan terlalu tegang Seperti saya kan sering nanyi Jangan Kembali pulang Sebelum Kita menang Walau Mayat Terkapar Di medan Juang Itulah Ibaskah Ibaskah Berjuang Bisa aja Selalu Ya kalau begitu Saya ingin Nasitan aja itu Dulu ketika Jadi penyiar radio Kan Saya selalu Mutar Nasit Request Dari Pendengar Akibat TV Malam hari ini Kita akan Hadirkan Sebuah lagu Dari Brothers Teman Sejati Ya sesekali Gitu Jangan sepanang Itu juga Sahabat nabi kami Kadang mengambil Sesuatu yang Apa Untuk Iburan hati mereka Jadi Disamping menghafalkan Al-Quran Ar-ruhul jadid Fijajadil umah Jadi semangat lagi Itu loh Gitu ya Insya Allah Termasuk Anak-anak juga Bisa dimotivasi Dengan Nasit Nasit Tapi sekarang Keliatannya Nasit Nasit Sudah jarang Tidak seperti Dulu Dan saya sering Menghadirkan Nasit Nasit Perjuangan Macam-macam Hari ini Saya ketemu Dengan Ustadz Solikin Yang luar Biasa Mengenang Masa lalu Menghadirkan Masa Depan Dalam Perbincangan Di kali ini Syukron Jajakullah Khairan Khasiran Ustadz Dan Mohon maaf Terhadap Seluruh Pemirsa Ibaskat TV Apabila ada Hal yang Kurang berkenan Di hati Antum Semuanya Atau mungkin Ada seloroh-seloroh Yang mungkin Rasanya Gimana Gitu ya Tapi bukan Maksud kita Apa-apa Tapi maksud kita Agar kemudian Perbincangan Kita hari ini Menjadi cair Tapi Full Manfaat Full barokah Full barokah Kita sebagai Orang tua Ketemu lagi Pada Podcast Di lain waktu Tunggu Kehadiran Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum